Halo Tribuna, selamat malam. Saya Denso Kolevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa tadi malam sekitar jam 8 baru saja terjadi peristiwa kebakaran pada bus yang dimana hingga kini belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Namun saat ini saya sudah bersama dari salah seorang saksi yang dimana seorang pedagang kopi yang tak jauh dari lokasi kebakaran di gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Ah, bisa dijelasin gak tadi kejadian jam berapa, terus kawalnya gimana? Kejadiannya jam 8, ada orang masuk ke situ, terus dia di dalam gak tau ngapain, saya fokus main apa ya. Nah, habis itu ada keluar api kecil, habis itu ngebesarin apinya, habis itu orang itu lari gak tau kemana, besar lah apinya habis itu, habis itu rame jalan, udah itu kebakaran lah. Kebakaran? Ya. Posisi bis dari kapan ah, kalau boleh tau? Kalau posisi bis kayaknya dari pagi, besok kemarin pagi. Dari kemarin pagi udah ada di situ ya? Ya, udah ada di situ. Bukan bis lagi beroperasi ya? Ya, mobilnya mobil mogok dari kilometer kalihurib, kalau gak salah. Jadi, posisi bis kosong ya? Bis kosong, bis kosong, mogok, terus supirnya gak tau pulang, gak tau kemana, terus ada orang masuk. Oh, tadi jam 8 ada orang masuk? Tadi orang itu kayaknya ngebakar apa, gak tau di dalam ngebakar apa, terus pas keluar api, makin besar makin besar orang itu lari, luar, melewat jendela. Tuh, pas itu udah gitu. Nah, adalah rame polisi dateng, habis itu polisinya nanyain di sini lah. Tadi polisi udah ke sini ya? Ya. Nanyain ya. Tadi pas kebakaran, gimana rame? Rame. Pada itu apa sih? Banyak lah jasa marga-jasa marga pada keluar. Nanyain semuanya pada warung ada apa, ada apa. Damkar datangnya gimana ah? Damkar datang. Atau langsung dipadamin ya? Langsung dipadamin, kita tebut meledak mobilnya. Tadi jam 8 ya? Iya, jam 8. Makasih banyak ya. Dengan siapa namanya? Aden, Pak. Aden? Iya. Usia berapa? Usia 15. Makasih ya? Iya. Nah, itu dia tribunus mengenai salah satu keterangan saksi mengenai tentang bus yang terbakar hebat. Disinyalir bus tersebut dibakar oleh seseorang, namun pihak kepolisian hingga kini masih mencari bukti-bukti pasti mengapa bus di gerbang tol Jatilur Cigadea ini mengalami kebakaran hebat. Jadi ini ya tribunus untuk kondisi bus yang tadi kebakar sekitar pukul waktu 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Bus ini merupakan bus Karunia Bakti, merupakan bus antrokota antropovisi yang dimana sebelumnya mengalami kemogokan di daerah Cikampek. Dan bus ini pada kemarin hari sudah diderek oleh pihak jasa marga di kegerbang tol Jatilur. Seperti ini ya tribunus untuk kondisi bus yang mengalami kebakaran. Tadi disebutkan oleh seorang saksi bahwa sebelumnya ada seseorang yang memahami kebakaran. Memasuki bus, dan saat itu tak lama kemudian bus mengalami kebakaran hebat. Nah ini dia untuk bus jurusan Garut Cikarang. Dengan nomor polisi B7082 IZ Mungkin seperti itu ya tribunus untuk sementara. Berita selengkapnya akan disampaikan di website tribunjabar.edis. Saya Dan Zavalevi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.